Tango Sabokasari itu mengejutkan gunung berapi dan menarik ke semantan di desa ke gerakan porokatan. Cepat! Kita sering penyakit, bukan pois!! Sesejo Chase, hewan 미alkan dan menjaga laut kuning beri... Balerantnya equal naf, itu tetap kita pantau, kita cuman mendengarkan kita untuk mendengarkan kurang banyak Kita tuh tiap malam, tiap malam itu jaga malam Jangan dengerin HT itu, jadi kita kak dengerin radio Tapi tetep itu bermanfaat banget Mendingan misalnya kayak banjir, banjir dari sana, berapa? Banjir dari sana, dari bulu misalnya dari sana Ketinggian, ketinggian di atas normal Itu dari bulu-bulu bayang itu Biasanya datang, di sana banjir Sampai sini tuh kurang lebih, kurang lebih satu jam Kita siap-siap evakuasi Komunitas kita, Induk Balirante itu memang benar-benar Sebagai pemantau aktivitas merapi secara visual Sebetulnya pada awalnya kami hanyalah masyarakat biasa Kita mencoba selalu memberikan informasi kepada masyarakat Selama 24 jam non-stop Memang tujuan awal, tujuan awal kita cuma sebatas Menginformasikan visual merapi, aktivitas merapi Namun karena pendengar banyak, pemerhati banyak Sehingga komunitas kita berkembang Tidak cuma sebatas memberikan informasi mengenai aktivitas merapi Namun semakin meluas Seperti halnya mungkin informasi cuaca Yang informasi cuaca itu pada awalnya disampaikan oleh BNKG Jogja Kemudian kita seberluaskan melalui frekuensi atau melalui radio pancar ulang Kemudian ada kegembaan juga Kemudian setelah pergantian musim Tentu saja kita juga menyikapi adanya bahaya sekundernya Terutama adalah lahar dingin Dengan adanya lahar dingin Dari teman-teman juga merasa agak khawatir Karena mungkin kontur dari beberapa sungai yang sudah berubah Kemudian kita mencoba juga untuk membantu warga Untuk menginformasikan kalau ada aliran-aliran dari Gunung Merapi Terutama dari sungai-sungai yang hulunya dari Merapi Ada yang dari sungai Woro, kemudian Gendol, kemudian Opak Kemudian yang sisi agak barat ada sungai Kuning, Boyong Sampai yang sisi barat sana ada sungai Bebeng, Kali Putih dan lain sebagainya Pak Dewi Ryo yang dibantaran Kali Codi kembali Agus Induk Balai Rante Menformasikan untuk cuaca masih mendung Dimis juga masih terjadi turun kabut Untuk aliran di Kali Woro masih negatif Untuk sistem kami Tentu saja sistemnya adalah Ada sejenis pengendali komunikasi Yang berada di Induknya, Induknya adalah Induk Balai Rante, Dusun Gundang itu Dari pos pembantu memberikan informasi ke Induk Kemudian dari Induk ditindaklanjuti Apakah informasi yang disampaikan itu nanti Sekiranya ada yang bisa dikondisikan Bisa dibantu atau enggak Nah kalau enggak berarti nanti kita mencoba Mencoba bergeser lagi Bergeser lagi ke pos yang lain Sehingga kalau nanti Ada aliran Dari atas memberikan informasi dulu Kemudian nanti yang di bawahnya akan menyikapi Kemudian bawahnya memberikan informasi Kemudian bawahnya lagi akan menyikapi Tentu saja tidak lepas dari Induknya Kita juga menggunakan fasilitasnya Yaitu fasilitas Facebook, Twitter Maupun lewat blog Induk Balai Rante Dimana dalam blog ini kami khususkan Untuk blog kami khususkan Semua program atau kegiatan Teman-teman Induk Balai Rante Terima kasih telah menonton Dalam kegiatan kita tentu saja Banyak kendala dan hambatan Contohnya misalnya pada waktu kita memantuk alur kali Banyak hambatan yang ada di situ Seperti mungkin kita menjumpai medan yang agak sulit Untuk kita pantau Kemudian cuaca yang mungkin agak gelap Itu sebagai kendala Atau mungkin pada waktu kita memantuk kebetulan ada banyak petir Itu juga merupakan kendala bagi kami Karena apa? Karena kita mencoba untuk membantu warga Namun jangan sampai kita sendiri yang harus dibantu Memang banyak saudara-saudara kita atau warga-warga yang artinya belum memahamin Betapa pentingnya komunikasi informasi dini tentang adanya bahaya Dengan adanya informasi dini Informasi atau kejadian-kejadian yang saat ini mereka langsung bisa mengetahui Kalau di lingkungan itu terjadi sesuatu karena itu milik kita Maka kita akan bergegas-gegas Untuk misalnya membantu Atau mungkin untuk bertindak Melakukan kegiatan yang sekiranya bisa meringankan lingkungan itu Sampai jumpa di video selanjutnya